Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan Pak Guru Anak laku semua Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Teman sejawat Para pengajar mata pelajaran prakarya Jinjang SMP MTS Kelas Sembilan Oh maaf, kelas delapan Di semester kasal ini Nah, kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan Materi yang telah tayang minggu yang lalu Kali ini mengambil tema Pokok bahasan Proses produksi Kerasinan bahan lunak Nah, sebelum Memasuki tayangan yang pertama Mohon tolong Bagi yang baru mampir Ataupun yang belum sentuh subscribe Tolong untuk bisa disentuh subscribe-nya Sirinya, jika subscribe-nya masih berwarna merah Di bagian bawah video ini Berarti belum disentuh Silahkan untuk bisa disentuh terlebih dahulu Kemudian Boleh Sentuh jempol ke atas bila suka Sentuh jempol ke bawah bila tidak suka Dan bagikan kepada teman-teman yang lain Untuk Bapak Ibu Guru Mungkin Materi ini Bisa menjadikan Kerasanah pengetahuan Dan juga bisa di-share kepada anak-anak kita Baik Mari kita masuk Pada tayangan yang pertama Proses produksi kerasinan bahan lunak Ini nanti akan meliputi Dua bagian Yaitu Yang pertama Adalah Proses produksi kerasinan bahan lunak Dari bahan lunak alami Yang kedua Proses produksi kerasinan bahan lunak Dari bahan lunak buatan Kemudian Proses produksi kerasinan Nah ini kita berbicara secara umum Proses produksi kerasinan dari bahan lunak Berarti di belakangnya tinggal ditambahi Bahan lunak Ini nanti akan meliputi Empat bagian Proses produksinya Yang pertama adalah Identifikasi bahan Bahan produksi kerasinan Terbuat dari bahan apa Bahan bakunya apa Sehingga nanti Karakteristik bahan Akan mempercepat Proses produksinya Hasilnya pun juga akan berbeda Yang kedua Identifikasi alat Produksi kerasinan Alat-alat untuk memproduksi Kerasinan dari bahan tersebut Ini apa saja yang dibutuhkan Semakin lengkap Berarti semakin cepat Pekerjaan produksinya Akan semakin bagus hasilnya Yang ketiga Produksi Produk kerasinan Hasil produk kerasinannya Dari bahan Lunak Ataupun bahan Keras Setelah diproses Hasilnya menjadi seperti apa Contoh produknya seperti apa Nah pada bagian ketiga ini nanti akan Ditampilkan Bagian yang keempat Adalah Proses produksi kerasinan Langkah Strategi Urutan Dan tahapan Dari proses produksi Akan bergantung kepada Jenis bahannya Sehingga Tahapan-tahapannya Tidak harus sama Nah inilah Yang akan kita bahas Pada Pertemuan kali ini Terima kasih Selanjutnya adalah Adanya syarat Ya Disini ada syarat Perancangan Benda Yang disebut Sebagai benda kerasinan Sehingga Tidak semua benda Itu Tergolong Dalam benda kerasinan Karena harus meliputi Lima syarat Syarat yang pertama Sampai kelima Adalah seperti ini Ada syarat Utility Yaitu Benda Kerasinan Harus mengutamakan Nilai praktis Atau nilai guna Yaitu Dapat digunakan Sesuai dengan Fungsi Dan kebutuhan Syarat kedua Adalah Comfortable Benda kerasinan Harus bersifat Menyenangkan Dan memberikan Kenyamanan Bagi pemakainya Syarat yang ketiga Adalah Flexibility Benda kerasinan Harus memiliki Keserasian Atau luwes Antara bentuk Dan wujud Benda dengan Kegunaannya Syarat keempat Adalah Safety Aman Jadi benda kerasinan Harus tidak boleh Membahayakan Bagi penggunanya Syarat terakhir Adalah Aesthetic Benda kerasinan Harus Mencerminkan Keindahan Keindahan Benda Dapat dilihat Dari bentuknya Ornamennya Dan Atau Bahan Bakunya Ini Adalah Syarat Sebuah Benda Disebut Sebagai Benda Kerasinan Kemudian Kita akan Masuk pada Identifikasi Bahan Dan Proses Produksi Kerasinan Dimana Pada Pembicaraan Kali ini Pelajaran Kali ini Kita fokuskan Pada Bahan Lunak Jadi Proses Produksi Kerasinan Dari Bahan Lunak Bahan Lunak Dipedakan Menjadi Dua Bahan Lunak Alami Dan Bahan Lunak Buatan Seperti Tampak Pada Tayangan Ini Ya Yang Yang Pertama Adalah Kerasinan Dari Bahan Lunak Alam Nanti Akan Kita Bahas Dari Tanah Liat Kulit Binatang Adonan Tepung Atau Floor Clay Atau Getah Pohon Nyatu Kemudian Bahan Lunak Buatan Akan Kita Bahas Nanti Adalah Lilin Fiber Gelas Gipsum Sapun Ataupun Polimer Clay Ya Jadi Disini Nanti Identifikasi Bahan Dan Proses Produksi Kerasinan Itu Akan Kita Fokuskan Pada Bahan Lunak Alami Dan Bahan Lunak Buatan Namun Pada Kesempatan Kali Ini Nampaknya Tidak Cukup Waktu Untuk Menyampaikan Sampai Pada Bahan Lunak Buatan Kita Fokus Pada Bahan Lunak Alami Selanjutnya Kita Masuk Pada Proses Produksi Kerajinan Bahan Lunak Yang Pertama Atau Yang A Yaitu Dari Bahan Lunak Alami Seperti Ini Akan Kita Fokuskan Pembahasan Pada Proses Produksi Kerajinan Bahan Lunak Alami Maka Prosesnya Seperti Yang Kita Sampaikan Tadi Macam Macam Bahan Lunak Nya Adalah Yang Pertama Dari Tanah Liat Disebut Dengan Kerajinan Keramik Kerajinan Dari Tanah Liat Yang Biasa Dikenal Dengan Keramik Atau Gerabah Asal Katanya Dari Keramos Yang Artinya Benda Pecah Belah Dari Tanah Liat Yang Telah Mengalami Proses Pembakaran Bahan Lunak Alami Yang Kedua Adalah Kerajinan Dari Kulit Kulit Yang Dihasilkan Dari Hewan Dapat Dijadikan Sebagai Bahan Dasar Kerajinan Kulit Hewan Apa? Ya Seperti Biasa Ada Kulit Dumba Kulit Kerbau Kulit Sapi Dan Sebagainya Kerajinan Kerajinan Dari Bahan Lunak Alam Yang Ketiga Adalah Dari Adonan Tepung Atau Flour Clay Adalah Sejenis Bahan Tepung Yang Dibuat Menjadi Adonan Sehingga Atau Sampai Kalis Dan Lunak Sehingga Mudah Untuk Diproses Dibentuk Ataupun Dicetak Bahan Lunak Alami Yang Keempat Adalah Kerajinan Dari Ketah Nyatu Pohon Nyatu Pohonnya Tidak Ada Di Pulau Jawa Fokusnya Ada Di Kalimantan Merupakan Kerajinan Yang Memanfaatkan Ketah Pohonnya Tuh Sebagai Pohon Atau Sebagai Bahan Utamanya Nah Inilah Empat Bahan Lunak Alami Yang Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Kali Ini Selanjutnya Kita Akan Masuk Pada Proses Produksi Yang Pertama Dari Tanah Lian Proses Produksi Kerajinan Keramik Atau Tanah Lian Adalah Serangkaian Proses Produksi Pembuatan Kerajinan Dari Jenis Bahan Tanah Lian Biasa Dan Dikenal Dengan Kerajinan Keramik Atau Grabah Empat Prosesnya Itu Meliputi Identifikasi Bahan Identifikasi Alat Contoh Produk Dan Yang Keempat Adalah Proses Produksi Seperti Ini Ya Jadi Keempat Tahapan Itu Semata Untuk Menghasilkan Ini Proses Produksi Kerajinan Dari Tanah Lian Yang Pertama Bahan Bahan Utamanya Adalah Dari Tanah Lian Peralatannya Itu Diantaranya Ada Budsir Kawat Benang Pemotong Tanah Kawat Atau Benang Seperti Pemotong Tanah Ada Spon Ada Roll Kayu Ada Alat Putar Kaki Alat Putar Tangan Dan Tunggu Pembakaran Produknya Dapat Dibuat Botol Kendil Teko Piring Kunci Dan Sebagainya Prosesnya Proses Pembuatan Kerajinan Dari Tanah Liat Itu Menggunakan Lima Teknik Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Teknik Ini Ada Teknik Pijat Tekan Atau Pinch Ada Teknik Pilin Atau Koil Ada Teknik Lampengan Atau Slap Ada Teknik Cetak Dan Terakhir Ada Teknik Putar Kemudian Dari Bahan Lunak Alam Yang kedua Adalah Kule Seperti 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 Maka Empat Tahap 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 Adalah Identifikasi Bahan Bahan utamanya Adalah Kulit Binatang Seperti Dumba Sapi Dan Kerbau Kemudian Alat Alat Produksinya Adalah Pahat Khusus Kulit Pembolong Kulit Mesin Jahit Gunting Jarum Jahit Untuk Kulit Contoh Produknya Adalah Wayang Kulit Tas Kulit Jaket Kulit Sepatu Kulit Dan Sebagainya Proses Pembuatannya Itu Diawali Dari Merendam Kulit Menjemur Kulit Mengerok Apa Mengerok Bagian Kulit Yang Masih Terdapat Serabut Rambut Ataupun Kotoran Kemudian Yang Keempat Menjemur Setelah Proses Kerok Dan Yang Kelima Inilah Mendesain Memahat Mewarna Ataupun Mengemas Keempat Tahapan Ini Semata Mata Untuk Mendapatkan Kerajinan Dari Kulit Yang Ketiga Bahan Lunak Alam Yang Ketiga Adalah Dari Adonan Tepung Atau Flour Klay Tempat Tahapannya Sama Identifikasi Bahan Identifikasi Alat Contoh Produk Dan Proses Bahannya Bahannya Adalah Tepung Terigu Tepung Sagu Tepung Tapioca Lem putih Pewarna Dan Sebagainya Kemudian Alatnya Ada Basko Mangkuk Sendok Sepatula Gelas Ukur Plastik Dan Sebagainya Dan Yang Ketiga Contoh Produk Borklay Dapat Dibuat Menjadi Bunika Mini Gantung Gantung Kunci Bros Gelang Kalung Dan Sebagainya Prosesnya Sekarang Proses Yang pertama Menyiapkan adonan Hingga Kalis Yang kedua Mendesain Mencetak Membentuk Yang ketiga Mewarna Nah Proses mewarna Ini Bisa berdiri Pada tahap ketiga Ataupun Pada tahap awal Saat Menyiapkan adonan Tahap yang keempat Itu mengeringkan Dan tahap kelima Adalah Finishing Empat Kegiatan Proses Produksi Ini Sekali lagi Semata-mata Untuk mendapatkan Kerajinan Dari Adonan Tepung Seperti ini Ya Jadi Empat Tahapan Ini Semuanya Adalah Proses Produksi Kerajinan Adonan Tepung Nah Yang terakhir Adalah Proses Produksi Kerajinan Dari Ketah Nyatu Empat Prosesnya Sama Identifikasi Bahan Alat Produk Dan Proses Bahan Bahannya Adalah Dari Ketah Nyatu Air Panas Yang Selalu Dalam Rebusan Air Dingin Dan Pewarna Alatnya Ada Botol Atau Roll Sebagai Penggiling Papan Sebagai Kealas Gunting Kuas Dan Sendok Contoh Produknya Adalah Miniatur Burung Miniatur Prahu Naga Miniatur Prahu Dalam Pacara Adati Wah Serta Replika Prajurit Dayak Yang Komplet Proses Pembuatannya Seperti ini Ada Perbusan Batang Pohon Nyatu Ada Pewarnaan Bahan Ada Mendesain Mencetak Membentuk Ada Mengeringkan Dan Finishing Tempat Proses Produksi Ini Semata Mata Untuk Bisa Kita Hasilkan Produk Kerasinan Dari Ketah Nyatu Yang Menawan Nah Demikian Anak Anak Bagian Terakhir Sudah Pak Kuh Sampaikan Maka Untuk Selanjutnya Materi Yang Datang Adalah Dari Bahan Lunak Buatan Seperti ini Proses Produksi Kerajinan Bahan Lunak Bahan Lunak Yang Mana Yang Ini Bahan Lunak Buatan Maka Silahkan Perhatikan Pada Materi Yang Sudah Kita Sampaikan Ini Tadi Nanti Akan Ada Tugas Tugas Silahkan Ini Silahkan Ditunggu Pada Grup Mabel Kita Tugas Materi 2 Video Ini Dan Akhirnya Sampai Disini Pak Guru Sampaikan Materi Dari Pertemuan Kali Ini Sedikit Semoga Bisa Menambah Khasanah Pengetahuan Dan Menambah Kelampilan Kita Kurang Lebih Mohon Maaf Dan Sekali Lagi Mohon Support Dengan Sentuh Subscribenya Jempol Ke Atas Dan Share Kepada Teman Ataupun Murid Murid Kita Yang Lain Kurang Lebih Bila Itu Bila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Terima Kasih Kita Bertemu Pada Pertemuan Selanjutnya Untuk Materi Kerajinan Bahan Lunak Dari Bahan Lunak Buatan Pertemuan